Intro Ya pemirsa saat ini satu dari empat anak di Indonesia mengalami stunting Kurang lebih dari anak-anak tersebut ada sekitar 5 juta anak Indonesia yang mengalami stunting Dan secara global pemirsa stunting berkontribusi sebesar 15-17% pada kasus kematian anak Angka stunting yang besar di Indonesia merupakan masalah yang serius Dan salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting Indonesia pun menargetkan angka stunting turun hingga 14% pada tahun 2024 Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta maksimal Dengan disertai kemampuan emosional, sosial dan fisik yang siap untuk belajar Serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global atau internasional Lalu pertanyaannya upaya apa saja yang akan dilakukan untuk mempercepat penurunan stunting ini Kita akan membahasnya lebih dalam malam hari ini bersama Bapak Hasto Wardoyo selaku Kepala BKKBN Dan juga Bapak Usman Kansong selaku Dirjen IKP Kominfo Saya sapa terlebih dahulu Bapak-Bapak malam hari ini Pak Usman, Pak Hasto selamat malam Selamat malam Selamat malam Sehat semuanya ya Bapak-Bapak? Selamat malam Pak Hasto Alhamdulillah sehat Baik Saya, kita langsung saja mulai dialog kita pada malam hari ini Karena ini permasalahan yang cukup krusial ya Masih melanda Indonesia terutama anak-anak saat ini di Indonesia ya Saya ke Pak Hasto terlebih dahulu Karena masih banyak Pak Hasto kita tahu dan kita tidak bisa menafikan hal ini Belum tahu mengenai definisi dari stunting Dan sebenarnya yang dimaksud dengan stunting Kondisi apa yang bisa menjadikan diri seorang anak ini dikatakan stunting itu apa Mungkin bisa dijelaskan? Ya, stunting itu merupakan suatu kondisi di mana anak-anak itu gagal tumbuh ya Sehingga dia tidak tumbuh secara optimal Memang sebabnya stunting bisa suboptimal nutritional Karena kurang nutrisi Kemudian yang kedua karena suboptimal health Karena dia bisa karena sakit mungkin tidak imunisasi gitu Kemudian yang ketiga juga bisa karena parenting yang tidak bagus Dampak dari stunting memang cukup merugikan ya Karena yang pertama secara fisik dia menjadi tidak optimal Tingginya tidak akan mencapai tinggi yang optimal Kemudian yang kedua secara kemampuan intelektual dia juga tidak optimal Sehingga sulit bersaing mungkin secara akademik jadi susah bersaing ya Dan kemudian yang ketiga itu kalau orang normal mungkin di usia-usia pertengahan Mungkin dia masih sehat tetapi orang-orang stunting ini cenderung di usia-usia 45 ke atas Sudah ada masalah Biasanya masalah dalam hal ini bisa kardiofaskular disease Seperti penyakit jantung kemudian juga serangan strok bisa lebih itu Tekanan darah tinggi dan juga bisa penyakit metabolic disorder Itulah stunting itu seperti itu Oke kalau misalnya kita bicara mengenai stunting lagi Pak Hasto Tadi kata Pak Hasto ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan stunting gitu Tidak imunisasi salah satunya dan juga bad parenting atau parenting yang buruk Tapi kita tahu Pak masyarakat Indonesia juga belum seluruhnya tersosialisasikan Mengenai pentingnya untuk imunisasi Dan juga bagaimana kita bisa merawat atau melidik anak itu dengan baik Nah dari BKKBN sendiri sosialisasinya seperti apa? Ya jadi BKKBN memang sekarang ini Sejak ada peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 Maka kemudian kita ada lima pilar ya Yang dikerjakan di dalam percepatan perumat stunting ini Di pilar yang pertama adalah komitmen Membangun komitmen Sehingga malam hari ini Saya terima kasih Pak Dirjen Pak Osman Kansong Nah apa komitmennya dari Kominfo untuk bersama-sama mensosialisasikan Ini komitmen Kemudian yang kedua itu sebetulnya bagian dari KIE Seperti acara malam hari ini adalah kita KIE ya Jadi melakukan edukasi Nah ini masif informasi sistem harus dibangun Maka BKKBN dengan kader-kadernya Yang jumlahnya ada 1,2 juta Dan kemudian kita tambah lagi ada namanya tim pendamping keluarga Jumlahnya ada 600 ribu Itu secara masif dia kita latih Kemudian kita minta untuk mendampingi keluarga Dan mensosialisasikan ke masyarakat Ini memang pilar kedua dari stranas untuk percepatan perumat stunting adalah Bagaimana melakukan masif informasi Melalui media saya kira penting sekali Dan kemudian juga pentahelik ya Ada perguruan tinggi Ada KKN tema stunting Kemudian ada merdeka belajar, belajar merdeka kampus merdeka Juga temanya stunting itu Jadi segala lini memang kita tempuh itu untuk sosialisasi ini Begitu Mbak Fani Iya harus ada banyak sekali apa ya Keikut sertaan banyak pihak seperti itu ya Dalam mensosialisasikan hal ini Termasuk dari Kemenkominfo sendiri ya Pak Usman Kalau melihat bagaimana komitmen dari pemerintah Kemudian juga tentunya bekerjasama dengan berbagai kementerian seperti itu Kalau dari Kementerian Kominfo sendiri Sampai dengan saat ini sosialisasinya sudah sejauh apa Pak Terkait dengan stunting ini Iya jadi seperti disebutkan oleh Pak Hasto tadi Kominfo sebetulnya ada di pilar kedua Ya tentu saja bersama dengan BKKBN dan pemangku kepentingan lainnya Karena di pilar kedua ini justru pilar komunikasi Pilar edukasi, pilar penyebaran informasi atau diseminasi informasi Nah disinilah peran Kominfo Ya peran Kominfo bagaimana kita melakukan edukasi kepada masyarakat Dengan target ataupun sasaran yang terukur ya Misalnya kita ini sekarang ini mensosialisasikan pencegahan stunting Kepada misalnya calon pengantin begitu Orang-orang yang dari sisi usia ini sudah masuk Sudah masuk usia perkawinan misalnya begitu ya Nah ini kita sosialisasikan agar mereka misalnya menjaga gizinya Ya supaya nanti ketika menikah dan kemudian hamil punya anak Ini anaknya terbebas dari stunting begitu Nah kemudian juga selain dari sisi komunikasi publik Kominfo juga membantu BKKBN dalam menyiapkan aplikasi Karena aplikasi ini ya sudah harus kita gunakan di masa modern ini BKKBN punya aplikasi LC-Mail misalnya begitu Nah ini kita support ya disupport oleh Direkturat Jenderal Aplikasi Informatika Kemudian datanya juga ini disimpan di PDN-nya Katakanlah seperti itu pusat datanya Kominfo di PDSI Nah ini data ini penting begitu ya Penting karena dengan data ini maka kita bisa mengambil kebijakan Karena data adalah informasi Nah dengan adanya data kita bisa punya ukuran ya Hitungan berapa sih sebetulnya orang Indonesia yang siap menikah atau yang akan menikah Bahkan juga dalam konteks ini kita bekerja sama ya Pak Hasto dengan Kementerian Agama Karena kan kalau mau menikah itu ke KUA Ada sertifikat ya Ada edukasi dulu begitu Bukan hanya dari sisi agama katakanlah begitu Tetapi juga dari sisi kesehatan Nah disitulah nanti BKKBN dengan penyuluh-penyuluhnya itu akan turun Ya membantu didukung oleh Kementerian Agama Nah jadi kita menggunakan segala instrumen komunikasi yang tersedia Baik above the line ya melalui media maupun below the line Tadi komunikasi langsung lewat penyuluhan, tatap muka Dan ya mix juga kedua-duanya kita pakai begitu Dengan konten tadi kontennya adalah bagaimana misalnya memperhatikan gizi Ya memperhatikan gizi ibu-ibu atau calon ibu ini memperhatikan gizi dirinya Supaya nanti anak-anak yang dilahirkan adalah generasi-generasi yang sehat Yang bebas dari stunting ini Ini penting nih karena kita mau bonus demografi di 2030 begitu kan Kita ingin generasi produktif ini banyak Ya kalau dia stunting maka kan akan jadi bebat Ya jadi bonus demografinya itu bukannya bonus Ya tetapi jadi minus kan kira-kira seperti itu Ini yang coba dicegah oleh BKKBN Didukung oleh para stakeholders lainnya Kita berkolaborasi termasuk ya dengan teman-teman media lah Kita minta juga bagaimana ikut mensosialisasikan pencegahan stunting ini Jadi jangan hanya kuantitasnya saja begitu ya kuantitas dari bonus demografi tersebut Anak-anaknya tapi juga kualitasnya dijagakan ya Pak Usman Tapi sedikit mungkin Pak Usman Kansong Tadi bicara mengenai aplikasi untuk mencegah stunting ini Karena kan ya sekarang kan generasi Z atau gen Z dan juga milenials gitu Kan lebih banyak menggunakan aplikasi dalam bentuk smartphone atau polosel pintar ya Nama aplikasinya apa Pak? LC Mill tadi namanya LC Mill Singkatan dari? Pak Hasto yang menjelaskan singkatannya Karena saya takut kepalanya Mau nggak Pak Hasto dibantu? Iya Jadi terima kasih Pak Dirjen, Pak Kansong Jadi kita punya aplikasi ya Mbak Fani namanya LC Mill Jadi LC Mill ini elektronik siap nikah, siap hamil Jadi siap nikah, siap hamil Jangan hanya mau ya Pak ya tapi harus siap Iya tapi juga tidak hanya siap hamil ya Untuk calon suaminya juga siap untuk menghamilkan itu ya Artinya juga sehat Harus sehat Jadi makanya saya terima kasih sekali pada Komifo Karena kami difasilitasi untuk servernya Kemudian tadi juga penyimpanan datanya Jadi sekarang ini kerjasama kami dan Komifo dan Kementerian Agama Kita semua yang mau nikah Jangan dinikahkan dulu sebelum diperiksa Sebelum periksa laboratorium Ini kami mensosialisasikan terus Banyak perempuan-perempuan yang mau nikah tetapi anemia Kalau anemia maka kemudian kalau hamil Anaknya stunting ya Mudah terjadi stunting Nah ini saya kira hal seperti ini penting untuk diperhatikan Sekaligus pada saat mau nikah tadi setelah diukur Data-datanya dimasukkan di LC Mail Setelah dimasukkan di LC Mail Nanti dari LC Mail akan mengeluarkan sertifikat ya Sertifikat nikah ini siap nikah Jadi kalau sudah keluar sertifikat siap nikah Maka baru boleh dinikahkan Karena sudah ada pengukuran berarti Kalau belum kami memang bekerjasama dengan Kementerian Agama Untuk tidak dinikahkan dulu sebelum diperiksa kesehatannya Begitu Jadi ya jangan apa ya Katakanlah ini harus benar-benar siap Karena membangun keluarga Mendidik anak-anak Atau menciptakan anak-anak ini juga harus Ya tadi gitu berkualitas Dan bisa akhirnya nanti tidak Tidak justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari Berarti kan ketika pencegahan Atau katakanlah perencanaannya ini sudah dimulai sedemikian rupa Pak Hasto dan juga Pak Usman Karena kita melihat kalau misalnya ada stunting Seberbahaya apa atau seperti apa sih dampaknya Terutama bagi negara ketika anak-anak Indonesia ini Lebih banyak yang stunting seperti itu Tapi tahan dulu jawabannya Pak Hasto Dan juga Pak Usman Kita akan elaborasi lebih lanjut di segmen berikutnya MSI News Prime masih akan kembali setelah jeda berikut Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama kami